Kita mulai, untuk pembagian, bilangan-bilangan yang berpangkat sekarang, yang bilangan-bilangan yang bereksponen, itu mempergunakan kaedah sebagai berikut. Yaitu, kalau X pangkat A per X pangkat B itu sama dengan X pangkat A kurang B. Nah, itulah kaedahnya. Jadi, aturannya adalah X pangkat A per X pangkat B sama dengan X pangkat A dikurangi B. Oke, pangkatnya dikurangi. Inilah kaedah yang digunakan. Sebelum kita lanjut, bagi Anda yang menonton video ini dan baru bergabung dengan Syair Vlog atau juga sahabat-sahabat yang lain, silakan subscribe kalau Anda suka, kemudian juga like dan share. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Mari kita mulai. Jadi, aturan ini, bahwa X pangkat A per X pangkat B sama dengan X pangkat A min B itu yang harus diperhatikan adalah ini. Ini, ini bilangan basicnya itu sama. Di sini basicnya atau bilangan pokoknya adalah X. Di sini juga bilangan pokoknya juga X. Jadi, kalau basicnya sama, bisa menggunakan aturan ini. Contoh misalnya, X pangkat 4 per X pangkat 3. Itu akan kita dapatkan X pangkatnya 4 dikurangi 3 sama dengan X pangkat 1 atau X saja. Nah, seperti itu. Sudah kan? Ya, jadi kita ulang bahwa yang bisa menggunakan aturan ini kalau bilangan pokoknya itu atau basic bilangannya itu sama. Jadi, di sini X ulang. Di sini X pangkat 4 per X pangkat 3 itu sama dengan X pangkat 4 dikurangi 3. Bagaimana kalau begini? Ini yang nomor 2. Yang nomor 2 adalah X kuadrat Y pangkat 3 per X Y kuadrat. Nah, ini kita mengikuti aturan tadi. Jadi, yang bisa dibuat seperti ini adalah yang basicnya sama. Di sini kita lihat bahwa ini X. Ini X. X di sini pangkatnya 2. X di sini pangkatnya 1. Kemudian di sini Y-nya pangkat 3. Di sini Y-nya pangkat 2. Sehingga bisa mempergunakan aturan tadi. Sehingga ini akan menjadi X-nya adalah pangkat 2 dikurangi 1. Pangkat 2 dikurangi 1. Kemudian Y-nya itu adalah pangkat 3 dikurangi 2. Pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan... X pangkat 2 dikurangi 1 itu 1. X pangkat 1. 3 dikurangi 2 juga 1. Sehingga Y pangkat 1. Begitu ya. Untuk lebih lancarnya, kita lanjutkan. Kita coba soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 sebagai berikut. Min 2 X kuadrat per 4 X Y. 4 X Y. Nah, ini konstanta juga dibagi dengan konstanta. Bilangan pokok yang sama di sini X. Dibagi dengan bilangan pokok yang sama. X juga. Di pembilang tidak ada Y. Tapi di penyebut ada Y. Tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Kemudian akan menjadi bagaimana? Min 2. Dibagi 4. Kita ulang. Min 2 dibagi 4 adalah... Min 2 X kuadrat. Itu yang ada di penyebut ya. Yang ada di penyebut. Kemudian X pangkat 2 dengan X pangkat 1. Itu akan menjadi X di sini. Kemudian di sini sudah tidak ada Y-nya. Tapi di bawah ada Y-nya. Maka di bawah masih ada Y. Sehingga ini dapat kita tulis menjadi... Minus X per 2Y. Gitu ya. Jadi... Minus 2 dibagi 4 adalah minus 2. Kemudian X dibagi X. X kuadrat dibagi X. Itu masih ada X-nya. Adanya di pembilang. Di sini tidak ada Y. Di sini ada Y. Maka Y-nya ditulis juga di dalam... Di bawah penyebut. Maka akan didapatkan... Minus X per 2Y. Mudah ya? Iya. Mudah. Coba sekarang. Nomor yang ke-3. Kita coba. Yang ke-4 ya. Yang ke-4. Kita coba. Yang ke-4. Itu misalnya begini. Minus 24 M pangkat 4 N pangkat 5 per... Misalnya ya. Minus 6 M pangkat 3 N pangkat 4. Ini akan menjadi berapa? Nah, sekarang kita lihat ini. Minus bilangan negatif. Bawah bilangan negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif. Itu akan menjadi bilangan positif. 24 dibagi 6 itu 4. Kemudian M pangkat 4. Dibagi M pangkat 3 adalah M pangkat 4 dikurangi 3. Yaitu M saja. Kemudian N pangkat 5 dibagi N pangkat 4. Itu adalah N pangkatnya 5 dikurangi 4. Yaitu 1. Sehingga minus 24 M pangkat 4 N pangkat 5. Per minus 6 M pangkat 3 N pangkat 4 adalah 4 M N. Mudah ya? Ya, mudah. Tidak sulit. Kita lanjutkan lagi. Kita coba dengan nomor 5. Supaya makin lancar. Ya, ini nomor yang kelima. Nomor yang kelima. Misalnya seperti ini. 55 A pangkat 4 B pangkat 7 per minus 11 A pangkat 2 B pangkat 4. Misalnya seperti begitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa yang di atas itu bilangan negatif, bilangan positif. Yang di bawah bilangan negatif. Oleh karena itu, nanti akan menjadi, karena ini pembilangnya positif, penyebutnya negatif, akan menjadi bilangan negatif. Jadi, boleh dimulai dari sini. Minus, nantinya akan bilangan negatif. Nah, 55 dibagi 11 itu 5. Di bawah 1 ya, jangan lupa itu. Kemudian A pangkat 4 dibagi A pangkat 2 itu A kuadrat. Sedangkan B pangkat 7 dibagi B pangkat 4 itu adalah B pangkat 7 dikurangi 4. 3. Nah, ini bawahnya bagaimana? Ini kan semua? 1 kali 1 kali 1, yang berarti minus 5 A kuadrat B pangkat 3 per 1. Sehingga ini kita akan dapatkan bilangan minus 5 A kuadrat B pangkat 3. Mudah, mudah ya? Jadi, dengan demikian, kita dapat menyelesaikan soal-soal pembagian bilangan-bilangan yang bereksponen dengan sangat mudah. Dan jangan lupa, kaedah tadi yang kita perkenalkan, yang kita kenal adalah X pangkat A per X pangkat B sama dengan X pangkat A min B. Terima kasih perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton!